Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini, berjumpa kembali dengan aku, Bang Lupi Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Aku harap di masa seperti sekarang ini kita semakin baik-baik saja keadaannya dan semakin sehat guys Nah di video kali ini aku akan kembali memberikan tutorial bagaimana mengerjakan atau bekerja atau mengambil kerja sampingan di kota Los Santos guys Sebagai seorang warga baru Nah di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk memancing Nah saat ini kita ada di market di daerah Islos Santos guys Nah jadi ada beberapa hal penting yang harus kalian persiapkan sebelum pergi memancing Yang pertama kalian butuh uang kira-kira 50 dolar untuk persiapan membeli alat pancing dan juga umpan pancingnya Yang kedua kalian harus membeli alat pancing dan yang ketiga kalian harus membeli umpan pancingnya yang pastinya guys Nah kita langsung saja menuju ke tempat pembelian alat pancing yaitu di Toko Sport guys Nah kita sudah di dalam mobil taksi yang sudah aku pesan tadi dan sekarang kita akan langsung menuju ke tempat pembelian alat pancingnya guys Yaitu di Toko Sport Nah kita sudah tiba di Toko Sportnya guys yaitu di Ehrif Sport Shop Langsung saja kita beli dengan mengetikkan komen slash buy B-U-Y Kemudian kita pilih fishing pole seharga 37,50 dolar Oke sudah terbeli Jadi fishing pole ini kita hanya bisa memakai atau memiliki kemampuan atau memiliki masa ketahanan yaitu selama 100 kali pemakaian guys Jadi kalau misalkan kita sudah mencapai batas 100 kali pemakaian maka kita harus membeli kembali alat pancing yang baru Karena alat pancingnya sudah rusak Nah bagaimana kita tahu berapa kali masa pakainya untuk alat pemancingan ini yaitu kita bisa mengetikkan komen slash items Kemudian kita lihat aja fishing pole kita masih berapa kali bisa pakai Nah jadi dia semakin sering kita pakai maka angkanya akan semakin turun Nah kita sudah tiba di tempat pemancingan umum yaitu di Santa Maria Beach Jadi untuk informasi lagi Teman-teman warga baru atau player baru yang baru bermain game GTA San Andreas di server Jogja Gamer Seriality Project ini Kalian hanya bisa memancing di tempat pemancingan umum seperti yang kita pergi sekarang ini Nah teman-teman bisa juga mancing di tengah laut dengan menggunakan kapal Tapi kalian harus meningkatkan skill dari memancing ini Nah langsung aja kita membeli umpannya guys Di tempat penjualan umpan kita bisa RP dulu Slash me membeli umpan di tempat penjualan umpan Kemudian kalian bisa mengetikkan komen slash buy bit Kemudian akan muncul box membeli umpan Ditanya berapa umpan yang anda ingin beli Nah harganya itu 0,05 per umpan Jadi kita beli aja 100 umpan Karena kita memang bisa dan hanya bisa membawa 100 umpan guys maksimal Jadi kita mengeluarkan uang 5 dolar Nah tadi kita sudah membeli alat pancingnya sebesar 37,50 dolar Dan juga umpannya 5 dolar Jadi kita total menghabiskan 42,5 dolar Langsung aja Jika kalian ingin memancing kalian harus berdiri di tempat yang ada pancingannya ini Yang ada kailnya ini Nah RP untuk memancing ini adalah dengan cara mengetikkan komen slash me Memasang umpan ke kail dan mulai memancing Nah untuk memancingnya kalian bisa mengetikkan komen slash fish Nah jika kalian sudah mendapatkan sesuatu Kalian bisa dapat ikan ataupun sampah Akan muncul notifikasi seperti ini Nah kita cuma dapat junk yaitu sampah Nah kita ulang lagi komen kita dan RP kita guys Nah jadi teman-teman hanya bisa memancing sampai dengan 5 ekor ikan Kalian cuma bisa membawa atau menangkap 5 ekor ikan Nah nantinya 5 ekor ikan ini kita bisa jual ke tempat penjualan ikan yaitu di fish factory Nah kalau kita misalkan dapat ikan akan muncul informasi fishcock week 16 oz Nah kita itu tandanya sudah mendapatkan 1 ekor ikan seberat 16 oz Nah untuk melihat seberapa banyak sudah ikan yang kita dapatkan Kalian bisa mengetikkan komen Slice fishes F-I-S-H-E-S Nah jadi disini tertera kita sudah mendapatkan 1 ekor ikan yaitu seberat 16 oz Atau 1 lbs Jadi teman-teman yang baru mulai memancing Kalian perlu mengulang kembali roleplay dan juga komen untuk memancingnya Sampai kalian mendapatkan 5 ekor ikan guys Nah sudah muncul informasi You already have 5 fish Go to the fish factory to sell it Nah kita cek dulu Nah kita sudah mendapatkan 5 ekor ikan guys Nah karena kita sudah mendapatkan 5 ekor ikan Maka kita harus menjualnya ke tempat pelelangan ikan yaitu di fish factory Nah kita langsung aja menuju fish factory dengan menggunakan taksi yang sudah kita pesan juga tadi Jika teman-teman tidak tahu dimana fish factory Teman-teman bisa ketik komen slash gps kemudian ke public location kemudian ke general Kemudian kalian pilih fish factory Nah jika tanda merah tidak muncul di peta kalian bisa spam slash rcp Nah kita lihat petanya dimana Nah tempatnya itu ada di bagian sini guys Nah itu dia Nah jika tanda apa namanya Tanda merah di peta kalian tidak muncul Maka kalian bisa ketikan komen atau spam dengan cara slash rcp Nah tanda merah sudah muncul guys Jadi tinggal kita mengikuti tanda tempatnya aja Kita buka map Nah sudah muncul tanda merah ya guys Nah jadi kekurangannya Kalian yang apa namanya yang masih baru itu Hanya bisa mancing di tempat Pemancingan umum Jaraknya cukup jauh dengan tempat pelelangan ikan guys Kalau misalkan kalian sudah bisa memancing dengan kapal Kalian bisa menyewa kapal Atau juga Apa namanya Nebeng di kapal orang Atau bisa kalian beli kapal jika kalian punya uang yang banyak Nah nanti kalian parkir kapal kalian itu Di dekat fish factory Agar lebih dekat dengan tempat penjualan ikannya guys Nah bagaimana caranya Kalian bisa mancing dengan kapal di tengah laut Kulangin lagi Kalian harus meningkatkan Level skill memancing kalian Sampai dengan level 4 Kalau gak salah Nah sepertinya supir taksi ini Memiliki masalah koneksi Sepertinya teman-teman Karena dari tadi aku lihat Ini ngebleng-ngebleng dia Waduh jatuh kita dari mobil The driver have disconnected or went off duty Jadi sedikit informasi bagi para player yang mengambil job sebagai super taksi Nah jika kalian Nah jika bar Apa namanya Bar mesin taksi kalian itu sampai dengan setengah Kalian bisa off duty langsung guys Jadi langsung di off duty kan oleh server Jadi ketika super taksi ini off duty ketika di jalanan maka Apa namanya Kita yang penumpang di dalam taksi itu akan terkeluar dari mobil itu secara otomatis Nah kita sudah sampai di fish factory tempat pelelangan ikan atau penjualan ikan Dari hasil pancingan kita guys Nah langsung aja kita mengantri untuk menjual ikan Harganya sekarang adalah 4,60 dolar per LB Kita tunggu dulu si kawan ini Oh mak Sepertinya ini teman yang tadi nih Yang mancing tadi di apa namanya Di pemancingan tadi Nah karena tadi kita sudah mendapatkan 5 ikan saat memancing tadi Maka ikan-ikan tersebut harus kita jual ke tempat pelelangan ikan Nah caranya kalian bisa mengetikkan komen atau RP kalian bisa sebebas mungkin bagaimana caranya Tapi aku biasanya RP nya itu adalah Slice me menjual semua ikan hasil pancingan ke pengampul ikan Nah setelah RP kalian bisa mengetikkan komen slash sell all fish untuk menjual semua ikannya Akan muncul box konfirmasi Nah jadi kita akan mendapatkan totalnya itu 20,62 dolar dari total 4,5 LB beratnya Kita pilih tekan tombol sell Nah maka ikannya akan terjual dan kita akan mendapatkan otomatis uang Nah uangnya itu akan langsung masuk ke kantong dompet kita guys Nah jadi di infonya keluar itu ada You've sold 4,5 LB of fish for 20,82 dolar Jadi kita dapatkan 20,82 dolar dari 4,5 LB Kan yang kita dapatkan tadi Nah skill kita ada di 5 skill point Nah skill point kita bertambah guys 5 skill point Jadi kalau misalkan kita memancing ini Waktu delay sekitar adalah 15 menit Waktu delay 15 menit itu terhitung dari kita setelah menjual ikannya Nah kalau misalkan teman-teman Setelah memancing tapi tidak menjual ikan Maka waktu delaynya tidak akan terhitung Alias kalian tidak bisa memancing dulu Karena ikannya belum bisa kalian jual Bukan belum bisa tapi belum kalian jual Nah kalian harus jual dulu Jadi setelah 15 menit baru kalian bisa memancing kembali Nah jadi tadi seperti aku bilang Kalau misalkan kalian mau memancing Dengan menggunakan kapal ke tengah laur Kalian harus meningkatkan skill level kalian Jadi tadi kita sudah mendapatkan 5 point untuk skill level kita Kalian bisa mengecek skill memancing kalian Dengan cara mengecekkan komen slash skills Nah kemudian akan muncul tab karakter skill Yaitu berisi level dan experience dari skill yang kita miliki Nah akan muncul skill-skill yang kita punya Nah kita muncul ada itu skillnya mekanik Truck driver, lumberjack, farmer, smuggler, builder dan juga fishing Nah dari tab ini kita bisa melihat Skill memancing kita itu masih di level 1 Dan experience kita 5 per 100 Nah jika teman-teman mau menaikkan level memancing kalian sampai dengan level 2 Kalian harus meningkatkan experience kalian sebanyak 100 per 100 Maka akan naik ke level 2 Nah jika teman-teman ingin memancing ke tengah laur menggunakan kapal Teman-teman harus meningkatkan skill level kalian Itu bisa kalian meningkatkan level skill kalian itu sampai dengan level 4 Baru bisa kalian naik ke kapal untuk mancing di tengah laur Oke teman-teman jadi itu saja tutorial dari aku bagaimana cara memancing Sebagai warga baru di kota Losatos ini Kita recap kembali Jadi teman-teman sebelum memancing Teman-teman harus menyiapkan 2 poin penting Yaitu ada alat pancing dan juga umpannya Dan tak ketinggalan kalian harus juga menyiapkan uang Yaitu sebesar 42,5 dolar Karena uang yang kalian keluarkan yaitu 37,5 dolar untuk alat pancing dan juga 5 dolar untuk membeli umpan Setelah kalian menyiapkan 2 item tadi Kalian bisa langsung memancing RP-nya itu slash me memasang umpan ke kail dan mulai memancing Nah komennya itu untuk memancing yaitu slash fish Nah jika kalian mendapatkan sesuatu entah itu ikan atau sampah Kalian bisa mengatikan Apa namanya? Bukan mengetikan Waduh Kalian bisa mengklik kiri guys Jadi untuk melihat kalian mendapatkan junk atau ikan Nah jika kalian ingin mengecek berapa ikan yang kalian dapatkan Kalian bisa menggunakan comment slash fish Fishes Kalian bisa slash F-I-S-H-E-S Nah jika kalian sudah mendapatkan 5 ekor ikan Kalian bisa menjual kembali ikan tersebut ke tempat penjualan ikan Tentang pelelekan ikan di fish factory Gitu guys Kalau misalkan kalian mau menjual ikannya RP-nya itu slash me menjual semua ikan hasil pancingan ke pengepul ikan Nah komennya Kalian bisa mengetikan comment Slash sell all fish untuk menjual semua ikannya Nah ketika kalian sudah menjual semua ikan Maka skill level kalian akan meningkat Dan kalau misalkan kalian sudah level 4 Kalian bisa memancing di tengah laut menggunakan kapal Nah itu saja video kita kali ini Jangan lupa teman-teman like video ini jika teman-teman suka Jangan lupa share ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini sangat bermanfaat Dan jangan lupa penuhkan kolom komentar Kalian bisa berdiskusi, bertanya jawab Kalian bisa request mungkin video tutorial apa selanjutnya yang akan aku bikin Yang atau kalian pengen aku bikin Dan yang terakhir jangan lupa subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya Dan untuk info kita juga sudah ada discord Untuk teman-teman bisa diskusi langsung atau mabar bersama teman-teman lainnya Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di next video Bye-bye Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini